Richard Putra Karuseri, solusi truk modifikasi Anda Halo para pemirsa, di belakang kita ada satu truk modifikasi dengan tipe FE74HDN di mana satu unit ini dilakukan perubahan warna dari warna kuning kabin dirubah menjadi warna biru muda dikombinasi dengan satu warna putih ada beberapa permintaan dari spek truk modifikasi ini dari onernya dimulai dari bugnya sampai ke variasinya spek bug yang sangat berdetail dimulai dari kerangka menggunakan kerangka kanal press dan papan menggunakan kombinasi papan merbu dan mahoni di bagian lantai merbu, dinding belakang merbu, pintu belakang merbu dan dinding samping kanan kiri menggunakan papan mahoni untuk pengerjaan variasi dimulai atas kabin menggunakan kerangka stainless pemasangan pipi satu set kanan kiri dan bumper depan menggunakan bumper avante plus lampu kumis serta dilengkapi dengan hidrolik manual penambahan hidrolik di bagian step pemasangan spakbor depan bulat belakang kabin pipa stainless ukuran 3 in pengaman samping menggunakan flat press 2 batang kombinasi dengan stainless dan spoiler warna putih di bagian bawahnya dilengkapi dengan hidrolik manual spakbor belakang bulat plus lampu GP2 tetap lem Volvo plus pangkon flat press menggunakan bahan stainless bagian pintu atas menggunakan full kerangka buka samping oke para pemirsa modifikasi ini menghabiskan anggaran di sekitar 75 juta harga sudah termasuk serat registrasi tipe lampu kolong satu set plus modul kotak peralatan tabung klakson satu set dengan corong dua terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!